Tangis keluarga pecah, pelajar tewas dibunuh di Jalan Merdeka Palembang dini hari tadi. Isak tangis tak terbendung dari keluarga Rafli berumur 16 tahun, remaja yang tewas di tempat setelah ditusuk pada bagian leher oleh orang tak dikenal saat melintas di Jalan Merdeka Palembang pada Minggu 29 Mei 2022, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Rahman berumur 57 tahun, paman korban sangat berharap polisi bisa segera menangkap pelaku pembunuhan terhadap keponakannya itu. Kami berharap polisi segera menangkap pelakunya, kata Rahman saat ditemui di rumah sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang pada Minggu siang. Rahman sendiri tidak tahu pasti bagaimana Rafli bisa jadi korban penyerangan oleh orang tak dikenal. Dikatakannya, keluarga mereka baru tahu mengenai kejadian itu setelah mendapat telepon dari anggota kepolisian. Setelah itu, kami langsung cepat-cepat ke sini, ujarnya. Sementara itu, tangis histeris jelas terlihat dari keluarga Rafli. Ibunya bahkan terlihat duduk bersandar di depan kamar jenazah seraya meratapi nasib anak remajanya itu. Begitupun anggota keluarganya yang lain juga tak kuasa menahan isak tangis. Saat jenazah Rafli dimasukkan ke dalam mobil jenazah, tangis haru semakin tak tertahan oleh anggota keluarganya. Ibu Rafli sendiri saat dibincangi tribun sumsel.com enggan memberi komentar atas peristiwa yang dialami anaknya. Dia hanya membenarkan bahwa jenazah yang baru saja dimasukkan dalam mobil jenazah tersebut adalah anaknya. Jenazah Rafli lalu dibawa ke rumah duka, tepatnya di Jalan Pangeran Sidoing, Lautan Lorong Budiman, Kecamatan Gandus, Palembang.